Hai kids, siapa disini yang suka menonton kartun? Apakah kartun Spongebob salah satunya? Tapi, tau tidak kalau ternyata tokoh Patrick itu sebenarnya tokoh antagonis? Itu loh, tokoh yang sejahat. Nah, kali ini Great Kids akan kasih unjuk kamu 5 fakta tersembunyi dari kartun Spongebob yang akan buat kamu mungkin tidak akan percaya. Jangan lama-lama, langsung kita mulai aja ya videonya. Dibuat oleh Ahli Biologis Laut Serial ini merupakan ciptaan dari Stephen Hillenburg. Ia merupakan pengajar biologi kelautan di Orange Country Marine Institute. Hal ini ditunjukkan dengan karya-karyanya dalam film Spongebob yang didalamnya terdapat banyak tokoh kartun yang mungkin orang awam tidak akan tahu. Sebelum membuat film ini, ia juga sempat membuat komik dengan judul Intertelial Zone for the Institute. Dengan tokoh utama adalah Spongebob. Nama asil Spongebob adalah Spongebob. Pertama kali diciptakan, nama tokoh Spongebob adalah Spongebob. Pada mulanya, Stephen sempat khawatir anak-anak akan mengira Spongebob adalah balok keju. Padahal sebenarnya Spongebob adalah Spongebob berwarna kuning yang hidup di laut bersama hewan peliharaannya Gary, seekor siput laut yang berpilaku seperti kucing. Spongebob adalah seorang koki di Krusty Krab yang terkenal dengan menu makanan Krabby Patty. Kepribadian Spongebob Karakter dari Spongebob dikenal dengan sosok yang baik hati, periang, dan sering melakukan tindakan-tindakan konyol. Ternyata karakter ini ada hubungannya dengan karakter komedian asal Amerika bernama Jerry Lewis, P.W. Herman, dan Stan Laurel asal Inggris, loh kids. Namun, kelucuan, sikap polos, optimis, selalu ceria, dan memiliki prasangka baik terhadap siapapun ini terkadang membawa bencana dan disalah artikan karena ada campur tangan karakter lain di Bikini Bottom. Sederhana teman pintarku, malam ini kita akan berkomunikasi dengan yang sudah mati. Patrick awalnya adalah tokoh antagonis, kids. Dalam serial Spongebob Squarepants sekarang, kamu akan melihat sosok Patrick Star yang digambarkan sebagai sahabat dekat Spongebob yang memiliki karakter yang lucu dan kocak. Tapi, tau tidak kalau sebelumnya Patrick Star digambarkan sebagai tokoh yang suka mengganggu orang, terutama Spongebob, dan juga suka marah, loh kids. Namun, setelah melakukan berbagai perubahan, akhirnya tokoh Patrick dibuat seperti sekarang. Can you take hats in a dignified and sophisticated manner? You mean like a weenie? Okay, may I take your hats? May I take your hats? Squidward bukan cumi-cumi, melainkan gurita. Banyak yang mengira Squidward adalah cumi-cumi, loh kids. Padahal, sebenarnya Squidward merupakan salah satu setangga Spongebob yang mempunyai tentakel sebanyak gurita, dan digambarkan sangat benci kepada Spongebob dan Patrick karena suka mengganggunya. Dan ia adalah kasir di Krasty Krab yang pemalas, namun sangat suka membaca. Jamur yang baru ditemukan diberi nama Spongebob. Para peneliti di San Francisco State University memberikan nama jenis jamur yang baru ditemukan dengan nama Sponsiforma Squarepensi pada tahun 2011 karena jamur yang ditemukan ini dianggap mirip dengan karakter Spongebob. Kita harus istirahat sebentar, Tuan Krab. Aku ingin kue ulang tahunku. Kue! 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 Serial Nickelodeon terpanjang Serial Spongebob ini merupakan serial kartun dari Nickelodeon yang paling panjang, yaitu sebanyak 200 episode. Angka ini belum termasuk tayangan film, sequel tiga dimensi, dan berbagai jenis tayangan lainnya. Dengan kata lain, serial Spongebob sudah mengalahkan rekor serial Rugrats yang sudah tayang sebanyak 172 episode. Nah, itu dia kumpulan fakta-fakta unik dari film Spongebob. Apakah ada yang sudah tahu? Atau kamu tahu fakta unik lainnya? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!